Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Penceraian penyanyi Indonesia Tegar Siptian agak mengejutkan ramai karena dia amat dikenali di Malaysia. Perkahwinan yang baru sahaja berusia 2 tahun itu nampaknya tidak bertahan lama selepas penyanyi berkahnaan memaklumkan yang dirinya sudah berpisah dengan istri Sarah Selka di Instastory. Menurutnya, dia mengalami tekanan perasaan sehingga badannya menjadi kurus disebabkan pelbagai masalah yang dihadapi. Dia juga seperti memberi bayangan bahwa masalah keuangan menjadi salah satu punca pencerahan tersebut disamping menjelaskan setiap gambar romantik di Instagram tidak sama seperti hakikat perkahwinan mereka. Menjelaskan Instagram istri kepada Tegar yang juga merupakan Insta famous di Indonesia, wanita muda itu terus berkongsi kenyataan di Instastory miliknya. Dalam perkongsian tersebut, Sarah seakan mendadahkan yang bekas suaminya itu kerap meminjam uang daripada orang terdekat melihat daripada direct message di Instagramnya sebelum ini. Dia juga seakan menggunakan nama anak dan istri setiap kali meminjam uang padahal mereka sekeluarga tidak mengalami masalah keuangan serta mempunyai tabungan yang cukup untuk makan setiap hari. Disebabkan kondisi mereka yang sudah bercerai, jadi tabungan tersebut telah dibahagi sama rata dan Sarah memaklumkan yang sudah tidak mahu bertanggung jawab lagi jika ada sesiapa yang bertanya perihal Tegar selepas ini. Tambahnya lagi, jika Tegar menggunakan alasan untuk membayar rumah yang telah dibeli untuk istri dan anak, dia meminta agar perkara tersebut dipertanyakan semula karena mereka sudah membatali hasrat tersebut disebabkan penceraian yang berlaku. Pendedahan yang dibuat Sarah itu dilakukan sejurus selepas Tegar memaklumkan bahwa mereka sudah bercerai. Dalam kenyataan yang dibuat bekas peserta Big Stage 2022 itu, dia menyatakan berasa penat sekali dalam mengharungi pelbagai masalah yang melanda perkahwinan mereka. Untuk makluman, Sarah dan Tegar telah bernikah sekitar Mac 2020 dan dikurniakan seorang anak lelaki yang kini berusia 2 tahun. Terima kasih kerana klik video ini. Terima kasih kerana menonton!